Intro Karena dengan mimpahan rohmat, taubib, hidayah, dan hinayahnya Kita semua dapat berkumpul di sini Dalam rangka memenuhi panggilan Allah Menjalankan ibadah rohmat, taubib, secara berjamah Mudah-mudahan segala amal baik kita Segala apa yang kita lihatkan baik hari ini Mudah-mudahan terjatuh oleh Allah menjadi amal yang baik Amal yang soleh Amal yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah SWT Para bapak, ibu, jamaah yang dirahmati Allah InsyaAllah sedikit mengulang pembahasan kita Yang lalu Bahwasannya Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Ibn Majah Rasulullah SAW Ini yang pernah kita bahas Tempo waktu gotung subuh yang lalu kita pulang kembali Ada tiga hal Ada tiga golongan manusia Yang sholatnya tidak terangkat oleh Allah Walau hanya sejengkal Ada tiga tipe golongan manusia Yang sholatnya ini Tidak terangkat oleh Allah walau sejengkal Yang artinya apa? Sholatnya ini tidak diterima oleh Allah SWT Tidak ditompok musti Allah Siapakah golongan Yang ketiga tersebut Walaupun Orang tersebut ahli sholat berjamaah Walaupun kelihatannya sholatnya khusus Tapi menurut hadis tersebut Dawih kanjeng nabi tersebut Sholat tidak diterima oleh musti Allah Sebabnya apa? Yang pertama Tipe golongan yang pertama Orang yang mengimami Atau menjadi seorang pemimpin di sebuah kaum Rojulun amma kauman Wahum lah karihun Akan tetapi kaum Yang dipimpinnya Umat yang dipimpinnya Warga di sekitar yang dipimpinnya ini Tidak suka Terhadap pemimpin tersebut Hati-hati Pemimpin itu Kalau menurut hadis ini Ada yang namanya Pemimpin syukro Ada yang namanya Pemimpin ubron Pemimpin kecil Dan pemimpin besar Pemimpin kecil Di antaranya apa? Di antaranya Iman sholat Berjamaah Pemimpin besar Pak RT Pak RW Pak Kurah Dan sebagainya Apabila Seorang pemimpin Contohnya Mungkin ada Yang menjadi seorang RT Atau RW Akan tetapi Lingkungannya Warganya Tidak suka terhadap Pemimpin tersebut Tidak suka terhadap Imam tersebut Maka sholatnya Si imam ini Menurut hadis ini Tidak diterima oleh Allah Tidak diangkat Kehadiran Allah Sebab apa? Sebab kebencian Ketidaksukaan tersebut Dibenarkan oleh Sarat agama Islam Saya tidak suka Yang jadi imam itu Pak Jiutomo Loh kenapa? Anu pak? Bacaannya itu Yang selalu dibaca Selalu ayat-ayat Yang panjang Yang di tengah-tengah Yang jamaah Mungkin tidak apal Tidak seperti itu Kalau dia sudah Tahu tajwid Belionya ini Orang alim Tahu tajwid Tahu panjang pendeknya Tahu syarat sah Menjadi imam Tidak ada masalah Walaupun surat Yang dibaca itu Surat-surat yang Degengah Yang mungkin kita tidak apal Bukan seperti itu Saya itu tidak suka Yang jadi pemimpin Di sini itu Pak Solikin Misalkan Loh kenapa? Ya Selain mungkin Ayatnya terlalu panjang Sujudnya itu terlalu lama Nah ini tidak boleh Tidak dibenarkan oleh Sar Jadi Kebencian yang Dibenarkan oleh Sar itu yang bagaimana Pemimpin Yang mempunyai Sifat Yang dibenci oleh Allah Yang pertama Yaitu Seorang pemimpin Yang mempunyai Sifat Fasik Melakukan dosa Fasik itu Melakukan dosa Akan tetapi Dia tahu Bahwa Perbuatan yang dilakukannya Ini benar-benar Dosa Berarti ngerti Tapi disek Diterja Contohnya bagaimana Ada seorang Yang menjadi Pemimpin Tahu Waktunya Ada sumbangan Beras Waktunya Ada sumbangan Dari pemerintah Yang harusnya Warga miskin Mendapatkan Jadah Beras Ada yang Mungkin mendapatkan Sembako Akan tetapi Di korupsinya Ini juga Tidak boleh Fasik Tidak amanah Juga Jadi Pemimpin Yang Fasik Jadi Tahu Kalau perbuatan Itu Dosa Tahu Perbuatan Itu Dilarang Agama Tapi Pasti Melakukannya Subhanallah Hati-hati Sholat Tidak Diangkat Oleh Allah Yang Artinya Sholatnya Tidak Diterima Oleh Allah Yang kedua Pemimpin Yang mempunyai Sifat Jahil Jahil Itu Lawannya Orang Alim Orang Yang Berilmu Kalau ada Orang Yang menjadi Imam Disini Bacaannya Bagus Bacaan Al-Qur'annya Tartil Tajwidnya Mantap Walaupun Yang menjadi Imam Ini Usianya Masih Muda Tidak ada Masalah Karena Orang Alim Daripada Orang Yang Mungkin Kalau Kita Lihat Mungkin Di kampung Kampung Yang Jauh Di Sana Ada Yang Dijadikan Sebagai Seorang Imam Imam Sholat Wis Baca Anem Leto Tawun Dike Tidak Jelas Tajwid Tidak Ngerti Saratsah Menjadi Imam Tidak Tau Subhanallah Dia Diangkat Menjadi Imam Karena Apa Karena Mungkin Dia Orang Kaya Mungkin Karena Donaturnya Mungkin Karena Dia Usianya Lebih Tua Ini Tidak Bulik Jadi Termasuk Sarat Sah Menjadi Imam Ini Menurut Imam Hanafiah Yang Pertama Orang Yang Paling Baik Baca Sama Lihat Orang Yang Paling Baik Baca Siapa Kalau Misalkan Bismillah Irrohman Irrohim Alhamdulillah Itu Sudah Bacaannya Sudah Tidak Jelas Apalagi Panjang Pendeknya Sudah Tidak Jelas Alam Nasroh Laka Sodok Rok Wawadokna Ang Kawiz Rok Ang Kawiz Rok Itu Padahal Ikfa Dibacaan Tidak Tau Tajwid Alam Nasroh Laka Sodok Rok Wawadokna Ang Kawiz Rok Al Lid Dal Apa Dhal Tidak Tau Pokoknya Saya baca Aja Pokoknya Apa Ini Juga Tidak Cocok Menjadi Imam Apalagi Pernah Pak Di kampung Itu Karena Toleransi Kebetulan Ada Jamaannya Yang Rajin Itu Kira-kira Lima Orang Lo Karena Toleransi Ayo Musul Laki Dua Penny Bareng Padahal Padahal Dia Tidak Bisa Baca Quran Mocon Jadikan Imam Dijadikan Imam Oleh Takmir Itu Bacaannya Kelihatannya Fase Kelihatannya Fase Lancar Tapi Kalau Dilihat Secara Tajwid Panjang Pendeknya Mungkin Kurang Begitu Betul Bener Begitu Cut Kotmil Quran Ada Kotmil Quran Pak Nanti Tolong Jendenan Yang Ngawali Pertama Itu Selalu Menghindar Selalu Menghindar Padahal Yang Kalau Beliau Menjadi Imam Jadi Imam Waktu Sholat Itu Entah Sholat Subuh Entah Sholat Isa Atau Maghrib Bacaannya Selalu Bacaan Ayat-ayat Yang Di Tengah Usut Punya Usut Pak Usut Punya Usut Ternyata Beliau Ini Menghapalkan Tulisan Indonesia Ini Saja Mendengarkan Audio Ditulis Bahasa Indonesia Di Apalkan Subhanallah Ini Tidak Tidak Dia Punya Keinginan Jadi Imam Sebenarnya Tidak Pas Karena Masih Ada Yang Alim Masih Ada Yang Tau Ada Yang Apa Yang Bacaannya Lebih Fase Karena Apa Ingin Diguyuk Bareng-bareng Karena Toleransi Tadi Toleransi Yang Tidak Ada Dasar Subhanallah Akhirnya Kacau Begitu Dia Ngimami Suatu Saat Ngimami Ada Satu Ayat Yang Keliwat Satu Ayat Yang Keliwat Makmum Ada Yang Pinter Baca Subhanallah Bingung Subhanallah Apa yang Dia Benar Ternyata Itu Tadi Ternyata Dia Menghapalkan Dengan Tulisan Bahasa Indonesia Yang Sebenarnya Dia Tidak Pandai Membaca Al-Quran Yang Kedua Orang Yang Paling Warok Yaitu Orang Yang Paling Menjaga Dirinya Agar Tidak Jatuh Dalam Masalah Subhan Ini Termasuk Orang Yang Alim Juga Dari Saratsah Menjadi Imam Termasuk Orang Yang Alim Bukan Saja Faseh Bacaannya Bukan Saja Tartil Bacaannya Tapi Dia Dia Juga Alim Warok Wiroi Mampu Mencegah Dari Perbuatan Perbuatan Yang Peci Dan Mungkar Dan Menjauhkan diri Dari Perkara-perkara Yang Subhan Yang Ketiga Setelah Ilmunya Dilihat Sama Mungkin Jamaah Ini Sama-sama Pondoan Lulusan A Sama-sama Lulusan Pesantren Hafalan Kurannya Sama Baru Usia Yang Lebih Tua Ini Yang Nanti Dijadikan Imam Ini Pendapat Dari Imam Anak Ya Terus Balik lagi Rojulun Amma Kauman Wahum Lakarihut Orang Yang Mengimami Menjadi Pemimpin Suatu Kaum Akan Tetapi Kaumnya Membencinya Ini Yang Solatnya Tertolak Karena Apa Bencinya Ini Benar-benar Sesuai Dengan Syarki Yang Kedua Yang Ketama Fasik Yang Kedua Jahil Jahil Lawannya Adalah Alim Yaitu Orang Yang Godoh Tidak Boleh Menjadi Imam Tidak Sah Menjadi Imam Yang Ketiga Beribadah Yang Tidak Dasar Amaliyah Baik Itu Dasar Kauli Fi'li Maut Tak Riri Beribadah Yang Tidak Ada Dasarnya Contohnya Begini Ada Orang Kepingin Lulus Ujian Ada Kepingin Orang Lulus Tes Angkatan Laut Maka Datanglah Ke Gunung Kawi Minta Kesudian Disana Loh Tapi Niatnya Saya Disana Solat Tapi Setelah Solat Dia Melakukan Ritual Ritual Kemusrikan Ini Tidak Boleh Tidak Ada Dasarnya Walaupun Diucapkan Dengan Kalimat Bismillah 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 Ngala Berkah Tapi Yang Ditujukan Bukan Allah Yang Dituju Selain Alpain Asraqta Layah Batonna Maluka Wala Takunanna Winal Khosirin Hati-hati Amal Kita Semua Terhapus Gara-gara Berbuat Musri Gara-gara Kita Menduakan Allah Menyekutukan Allah Mungkin Kalau ada Hasilnya Mungkin Berhasil Oh saya Gara-gara Pergi Kesana Berhasil Lulus Angkatan Laut Mungkin Anda Berhasil Tapi Insyaallah Tidak Akan Membawa Barokah Tidak Akan Membawa Manfaat Untuk Kehidupan Anda Berikutnya Tapi Kalau Jenengan Minta Kepada Allah Mohon Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Ya Allah Saya Sudah Tes Ini Sudah Empat Kali Ya Allah Cabang Catam Taruna Sudah Pernah Saya Lalui Ya Allah Saya Sudah Berusaha Mohon Kepadamu Ya Allah Siapa Lagi Saya Memohon Usaha Sudah Pernah Saya Lakukan Mudahkanlah Urusan Saya Berilah Keberhasilan Tidak 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 Saya Parises Pak Saya Kalau Melihat A B C D E Itu Tidak Begitu Kelihatan Bagaimana Pak Ada Caranya Minta Kepada Allah Dekati Dengan Jarak 7 meter Tidak Kelihatan Jarak 1 meter Hafalkan Dan Ini Pernah Terjadi Pada Saya Sendiri Waktu Ada Huruf A B Kelihatan B Kelihatan Begitu Antara E F Ini Dimana Maka Spontan Saja Saya Bilang E E Lu Kuasa Allah Diluluskan Subhanallah Luar Biasa Makanya Percaya Kepada Allah Yakin Kepada Allah Mohon Kepada Allah Insya Allah Kalau Memang Takdir Dengan Di Angkatan Laut Insya Allah Urusan Dimudahkan Oleh Allah Tes Diberi Lancar Diberi Kemudahan Pak Saya Sudah Gini Pak Pariser Saya Berdoa Saja Bitar Kepada Allah Udah Sekali Allah Menutupi Orang Yang Mengetes Kita Kalau Allah Sudah Berkendak Si A Takdir Jadi Kabah Si B Takdir Jadi Tarun Tidak Ada Orang Yang Bisa Menjaga Tidak Di antara Orang Yang Solat Tidak Diterima Seorang Laki-laki Yang Menjadi Seorang Pemimpin Yang Mengimami Suatu Kaum Akan Tetapi Kaum Membencinya Karena Mempunyai Sifat Yang Dibenarkan Sifat Jahil Fasik Dan Sesuatu Yang Tidak Dibenarkan Oleh Agama Islam Yang Kedua Seorang Perempuan Seorang Istri Yang Enak Enak Tidur Sedangkan Suaminya Dalam Keadaan Marah Kepadanya Enak Wadok Turun Sedangkan Suaminya Ini Marah Kepadanya Tentunya Marahnya Yang Dibenarkan Oleh Sar Sari Agama Islam Terima Tidak Tidak Senang Kenapa Tidak Tidak Seperti Itu Kebencian Terhadap Istrinya Karena Istrinya Tidak Memenuhi Tanggungjawabnya Sebagai Seorang Istri Dan Ini Berlaku Juga Kepada Seorang Laki-laki Apabila Seorang Laki-laki Dia Tidur Dengan Melaknya Sedangkan Istrinya Marah Kepadanya Dan Marahnya Ini Dibenarkan Oleh Sari Maka Hati-hati Solatnya Juga Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Menurut Hadis Diwayat Rumah Jari Ini Jamahan Solat Baru Pernah Suatu Ketika Siti Fatimah Siti Fatimah Itu Kan Putrinya Saidina Saidina Nabi Muhammad Siti Fatimah Putri Siti Fatimah Ada Yang Bilang Sayidah Fatimah Raudiallahu Angga Boleh Kalau Orang Jawa Mengatakan Siti Fatimah Makanya Ada Yang Siti Mariam Siti Patonah Orang Jawa Siti Fatimah Suatu Ketika Sedang Bercanda Guru Dengan Suaminya Yaitu Saidina Saidina Ali Raudiallahu Sedang Sedang Berkuru Sedang Bercanda Kan Wajar Orang Kita Keluarga Musok Tegang Terus Kehidupan Ada Kalanya Kadang Kuyon Kadang Ada Perselisihan Sedikit Itu Wajar Dalam Rumah Tenggak Suatu Saat Saidah Fatimah Ini Bercanda Kepada Suaminya Saidina Ali Tanpa Sengaja Kata-katanya Menusuk Hati Suaminya Menusuk Hati Saidina Ali Oh Enak Enak Goyon Memel 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 Melihat Yang Demikian Saidah Fatimah Berusaha Sinti Fatimah Berusaha Untuk Jaluk Semro Bu Juni Sampai Sampai Yang Keliling Keliling Suaminya Sampai 70 Kali Putaran Sambil Meminta Maaf Lu Melihat Yang Demikian Karena Usaha Istrinya Untuk Berusaha Mohon Maaf Maka Diampunilah Di Sepuluh Dosani Siti Fatimah Tapi Enggak Enak Ada Perasaan Enggak Enak Terhadap Dirinya Aku Nyapo Mau kok Ngelarak Nih Ati Bu Joku Nyapo Aku Mau kok Ngelarak Nih Ati Suami Saya Ibu Ibu Biasanya Ini khusus Ibu Ibu Biasanya Coba Tidak Kelihatan Maka Diberitahukanlah Kepada Ayah Andanya Yaitu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Ayah Saya Tadi Sedang Bercanda Dengan Suami Saya Eh Tanpa Sengaja Suami Saya Ini Marah Karena Ucapan Saya Tersinggung Dengan Ucapan Saya Maka Apa Yang Disabdakan Oleh Nabi Muhammad Rasul Mengatakan Hai Anakku Demirat Yang Telah Mengutusku Sebagai Nabi Dengan Agama Yang Benar Sesungguhnya Jika Sekiranya Engkau Mati Meninggal Dunia Sebelum Saya Dina Ali Rela Kepadamu Memaafkan Kepadamu Maka Aku Tidak Akan Menurangi Jenasa Bukan Nabi Sampai Kok Enak Wang 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 Ngarak Nih Ati Kucuni Gak Peduli Dengan Tanggungjawabnya Gajinya Dirah Gak Mau Umbah Umbah Gak Mau Cicu Cici Gak Tahu Tugas Kewajiban Suaminya Tidak Mau Bantu Suaminya Enak Enak Terus Subhanallah Apabila Suaminya Ini Marah Maka Hati-hati Solatnya Tidak Diterima Oleh Allah Subhanallah Kemudian Beliau Bersabda Wahai Anakku Tidakkah Engkau Mengetahui Bahwa Kerelaan Seorang Suami Itu Merupakan Kerelaan Allah Dan Kemarahan Seorang Suami Itu Juga Merupakan Nurkah Allah Wahai Anakku Seorang Manusia Yang Beribadah Betul-betul Seperti Ibadahnya Mariam Putra Imran Lalu Suaminya Tidak Rela Tidak Ridho Kepadanya Maka Allah Tidak Akan Menerima Ibadahnya Walaupun Ibadah Kau Penceng Walaupun Solat Kau Dikir Sawi Dikongkon Bujuni Sakecap Subhanallah Ibadah InsyaAllah Tidak Akan Diterima Oleh Allah Bahkan Solatnya InsyaAllah Tidak Akan Diterima Oleh Allah Hati-hati Dan Ini berlaku Juga Kepada Seorang Suami Yang Tidur Enak Sedangkan Suami Istinya Marah Kepadanya Yang Marahnya Tidak Yang Marahnya Ini Dibenarkan Oleh Syariat Agama Islam Yang Artinya Suaminya Ini Tidak Memenuhi Tanggung Jawab Sebagai Seorang Suami Hati-hati Terakhir Orang Yang Tidak Akan Diterima Solatnya Oleh Allah Menurut Hadis Ini Yaitu Waakwani Mutasorimani Dua Saudara Seagama Sesama Muslim Yang Saling Mendiamkan Kalau Bahasa Jawa Gak Aruh Aruh Gak Naruh Gak Bertegur Sapa Lebih-lebih Tidak Bertegur Sapa Ini Lebih Dari Tiga Hari Dalam Membina Hubungan Kekeluargaan Dalam Membina Hubungan Pertemanan Persahabatan Kadang-kadang Kadang-kala Kita ada Perselisian Kita ada Kadang Ada Kalau orang Jawa Mengatakan Enek Benditi Ada Ketidak Kesalahpahaman Ada Kesalahpahaman Sedikit Jangan Sampai Kesalahpahaman Ini Menyebabkan Terputusnya Selaturohni Bendikan Gak Apa Wajar Perselisian Wajar Biasa Menungso Piring Pasti ada Bendiknya Apalagi Manusia Sambil Berproses Kalau bisa Jangan Sampai Lebih dari Tiga hari Berdiam Atau Mungkin Tidak Berdikur Sapa Sinteng Gini Aja Ada Ada Permasalahan Selamat Pagi Habis itu Pergi Assalamualaikum Pergi Saja Gak Usah Saling Kalau Nunggu Akrabnya Lagi Memang Perlu Proses Waktu Dan Tempat Situasi Yang Tepat Itu Nanti Yang Akan Menentukan Mungkin Waktunya Lebaran Mungkin Waktunya Kita Sualat Silah Saling Bersalamat Itu Waktu Yang Mungkin Tepat Untuk Menjalin Silah Kuroh Mudah Mudah Sedikit Apa Yang Saya Sampaikan Bahwa Manfaat Barokah Masalah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sekali Lagi Tiga Golongan Manusia Yang Tidak Diterima Oleh Allah Yaitu Orang Yang Mengimam